Yo, saya Renok Sungdia, jadi di video kali ini saya akan ngebahas mengenai perbandingan hero HOK dan AOV part 2. Nah, buat yang belum melihat video yang pertama, coba cek di pojok kanan atas. Oke, langsung aja yang pertama, Chi dan Dharma. Oke, untuk pasifnya ini hampir sama ya. Namun, untuk Chi, tiap hit dari Enhanced Basic Attack itu dapetin lifesteal, sedangkan Dharma itu tidak dapet lifesteal. Dan untuk Dharma, stacknya ini cuma 2, sedangkan Chi itu sampai 4 stack. Terus, skill 1 nih. Untuk Dharma, skill 1nya ini bisa disimpen 2 kali seperti ini. Sedangkan Chi itu cuma sekali aja. Lalu, skill 2 nih. Untuk Chi, skill 2nya ini nggak bisa digerakin ke segala arah. Sedangkan Dharma itu bisa digerakin ke segala arah. Dan kalau skill 1 atau ultimate itu tidak akan membatalkan channeling dari skill 2nya ini. Sedangkan Chi kalau pakai skill 1 atau ultimate akan membatalkan skill 2nya. Nah, untuk Dharma, pada skill 2nya ini dapet lifesteal. Sedangkan Chi itu tidak. Jadi, ini tuh kayak dituker gitu. Kalau Chi itu punya lifesteal di pasifnya, sedangkan Dharma ada di skill 2nya. Dan yang bikin uniknya lagi, skill 2nya Dharma ini bisa ketrigger sama efek pasifnya. Untuk Chi, ultifase keduanya akan terbuka apabila membuat target nabrak ke tembok. Atau kalau nggak kena tembok juga bakal kebuka sih, tapi dapet cooldown. Sedangkan Dharma, ultifase keduanya ini malah muncul di skill 1nya. Ya, mungkin biar sama-sama ngedass kali ya. Dan untuk Dharma ini, kalau targetnya nggak nabrak tembok, ya skill fase keduanya ini nggak bakalan muncul gitu. Next, ada Peine dan Simai. Oke, kedua hero ini berbeda pada Enhanced Basic Attack setelah menggunakan skill. Kalau Peine, itu bakalan ngedass menuju belakang target. Sedangkan Simai, ini ngeblink atau teleport langsung ke belakang target. Nah, pasifnya Peine yang ini kena nerf. Sebelumnya memang sama-sama ngeblink ke belakang gitu. Tapi sekarang pasifnya Peine jadi ngedass. Next, ada Omen dan Fuzi. Nah, untuk bagian pasif, punyanya si Fuzi itu dipisah-pisah. Sedangkan Omen itu digabung di pasifnya. Untuk Fuzi, ia mempunyai 25% kesempatan memicu Basic Attack tambahan. Sedangkan Omen itu terpicu saat Basic Attack ketiga. Oke, selanjutnya ada Valhant dan D-Renji. Oke, kedua hero ini awalnya sih sama ya. Tapi pas di revamp itu berbeda. Dan sekarang yang sama dari kedua hero ini cuma pasifnya. Yaitu Basic Attack ketiga akan ditingkatkan. Dan tiap stack dapat peningkatan movement speed. Dan untuk Valhant itu ada tiga jenis peluru, yaitu merah, biru, dan kuning. Sedangkan di Renji cuma dua, yaitu merah dan biru. Untuk skill satunya Valhant akan menyerang menggunakan peluru merah dan skill duanya untuk peluru kuning. Sedangkan di Renji pada skill satunya ini mirip kayak ultinya Valhant. Cuma bedanya disini ia melempar peluru pasif. Kemudian di skill duanya, ia melempar peluru pasif ke segala arah. Dan untuk ultimate-nya, ia melempar sebuah kartu yang kalau kena musuh, musuh tersebut akan dapet stone. Dan mengurangi defensifnya. Next, ada Zepis dan Zilong. Oke, untuk Zepis itu pasifnya simple banget. Yaitu tiap HP yang berkurang bakal berubah jadi reduksi damage. Sedangkan Zilong itu lebih kompleks. Dan terbagi menjadi tiga tahap. Tahap ke satu, yaitu ketika HP-nya berada di 66% dan 100%. Ia akan menerima 5% damage reduction. Kemudian tahap kedua, yaitu ketika HP-nya berada pada 33% sampai 66%. Damage reduction-nya meningkat jadi 10%. Dan ada peningkatan pada skill 1 dan skill 2-nya. Kemudian tahap ketiga, yaitu ketika HP-nya 33% sampai ke 0,01%. Maka ia akan menerima damage reduction sebesar 20% dan skill 1 dan skill 2-nya juga lebih ditingkatkan. Kalau untuk Zilong, itu ketika ultinya tidak kena hero, maka huldonya berkurang 50%. Sedangkan Zephys ini mau kena hero atau tidak, ya huldonya tetap sama segitu. Oke, next ada Rui dan Daciao. Nah, perbedaan yang sangat terlihat ialah Daciao itu punya 4 skill. Sedangkan Rui itu cuma punya 3. Hmm, nih buat yang gak tau aja ya. Dari dulu, AOV itu cuma punya 3 tombol skill. Berbeda dengan Honor of Kings dan MOBA-MOBA lainnya gitu. Nah, karena AOV itu cuma punya 3 skill, maka skill ke 1 dan skill ke 3-nya Daciao itu digabung dan digunakannya itu bergantian gitu. Dan bukan cuma Daciao aja, ada hero lainnya seperti Prince of Lanling, Ganmo, dan Yuhuan yang akan kita bahas berikutnya. Nah, untuk skill 2 dan ultinya itu masih sama. Cuma untuk ultinya Daciao ini, kita lebih tau posisi kita dimana gitu. Oke, next ada Kaine dan Prince of Lanling. Untuk Prince of Lanling, skillnya itu ada 4. Sedangkan Kaine itu cuma 3. Nah, skill 4-nya Prince of Lanling itu malah jadi pasif kalau di Kaine. Jadi Kaine ini punya energy yang akan terisi apabila tidak ada musuh di sekitarnya. Dan ketika terisi penuh, ia memasuki mode Steel. Untuk ultimate dari Kaine, ini punya efek tidak bisa ditarget. Yang artinya tidak bisa kena damage dan CC. Sedangkan Prince of Lanling itu cuma ngedace biasa. Oke, next ada Yui dan Ganmo. Nah, ketika Ganmo ini diadaptasi jadi hero Yui, ini banyak banget yang berubah. Untuk Yui, skill damage-nya justru ada di skill 1 dan skill 2. Lalu untuk skill 1 dari Ganmo, itu berubah jadi ulti kalau di Yui. Nah, terus skill keempatnya Ganmo itu diubah jadi pasif. Jadi ketika 2 kali menggunakan skill 1 atau skill 2, maka skill tersebut akan ter-reset dan serangannya bakal ditingkatkan. Tapi, meski Yui ini lebih enak untuk munculin pasifnya, dia itu banyak pasif yang gak didapet gitu. Yang pertama itu pasif stack. Di Yui itu gak ada, gak ada pasif stack yang sampai 20 ini. Terus pasif skill damage-nya itu di Yui juga gak ada. Oke, next ada Sepera dan Yuhuan. Nah, Yuhuan ini berbeda dengan Sepera, yang dimana Yuhuan ini punya skill 4 yang bisa ngerubah jenis skill, yaitu warna hijau untuk heal dan biru untuk damage. Sehingga hero Yuhuan ini fleksibel, bisa ditaruh di mid lane ataupun jadi jungler. Sedangkan Sepera itu dia ada-ada tombol untuk ngubah jenis skill. Oke, kemudian ada Aya dan Yaria. Oke, kedua hero ini agak beda sih meskipun efeknya sama gitu. Kita mulai dari pasif. Untuk Yaria, ia akan berubah menjadi rusa ketika menerima sisi. Sedangkan Aya, dia akan berubah ketika HP-nya berkurang jadi 40%. Terus untuk skill 1, kalau Yaria itu mengeluarkan bola yang bisa menarget musuh dan memberikan knockback singkat. Sedangkan Aya, dia memberi damage area yang lumayan besar dan ngasih efek slow. Lalu untuk skill yang naik ke hero steam, kalau Aya itu malah di skill 2. Jadi dari awal game, si Aya ini bisa langsung nebeng ke hero temen. Nah, ketika di atas hero, Yaria bakal ngasih shield yang dapat menangkis semua jenis damage. Maka dari itu, warna shield-nya kuning. Sedangkan Aya itu cuma ngasih shield biasa yang bisa ditembus oleh true damage. Lalu untuk skill damage area-nya. Kalau Aya, setelah beberapa detik kena damage, maka hero tersebut bakal kena efek morph. Sedangkan Yaria itu tidak punya efek seperti ini. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini. Saya Renok Songdiga, see you on the next video. Bye-bye. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax